Shalom para pemirsa yang berbahagia dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya berpesan agar sesudah menonton video ini, Anda juga akan menonton video-video saya yang saya upload di Youtube dan ada beberapa ke Facebook. Sehingga Anda akan mendapat tuntunan Tuhan lebih jelas dengan Anda menonton video-video saya sebelumnya. Pemirsa, dalam bahasa Inggris dikatakan, don't judge a book according to its cover. Jangan menilai buku, melihat buku, menilai buku sekali lagi dari sampulnya. Mungkin kadang sampulnya tidak begitu bagus, tetapi isinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kadang kita bertemu dengan orang nampak, wah ini orang berwibawa sekali. Dia tidak pantas bekerja angkat-angkat barang yang, mohon maaf, saya tidak merendahkan pekerjaan. Tukang batu, tukang ahli bangunan, atau tukang ahli konstruksi. Tidak pantas orang ini. Anda melihat apa yang Anda lihat dengan kasap mata, tetapi Tuhan melihat hati, Bumirsa. Anda juga mungkin melihat, wow, penampilan orang ini tidak meyakinkan. Kayak, mohon maaf ya kalau Anda tukang ojek. Tukang ojek bukan berarti tukang ojek itu suatu pekerjaan rendah. Enggaklah, tukang becak misalnya. Dan sekali lagi tukang becak bukan berarti pekerjaan yang rendah juga. Semua pekerjaan yang terpenting adalah halal. Tapi orang cenderung seperti itu, wah ini tidak pantas ini. Ini kayak tukang becak kok bisa-bisanya. Jadi, manusia lebih cenderung untuk melihat penampilan luar. Tetapi Tuhan melihat hati kita dan seringkali kita salah menilai. Bahwa seseorang sebenarnya memiliki karisma itu ada di dalam. Yang padahalnya terpancar keluar pada waktu orang tersebut. Anda mau merendahkan diri untuk mendengar, untuk mendapat hikmat dari orang itu. Atau orang itu menjabat suatu jabatan yang sangat perlu dihormati. Sehingga Anda akan terbelalak. Wow, benar-benar tidak aku sangka penampilannya sederhana. Nampak orangnya juga sangat biasa-biasa saja. Dan seperti tidak berkarisma, tetapi ternyata hikmatnya, kepandainya, kecerdasannya sangat berwibawa. Saya sangat diberkati Tuhan dengan salah satu penonton yang menelpon saya lewat WhatsApp. Dia berkata jujur dan saya sangat menghargai katanya. Waktu awal-awal penonton ini, dari pedalaman di Kalimantan, tapi dia bisa mendownload video-video saya. Dia berkata, awalnya tidak tertarik, tidak simpati dan sangat tidak meyakinkan video-video saya. Apa yang saya buat, pelayanan saya melalui video-video itu, apakah namanya. Karena saya tidak berdasi, saya berpakaian sederhana, kadang-kadang saya juga pakai kacamata di sini disebutkan. Karena memang saya tidak menekankan hal-hal yang lahiriah. Saya lebih menekankan kepada apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat. Dan bukan karena opini saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepandain berbicara saya, tetapi karena pengurapan roh kudus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-20, itu berbicara tentang roh kudus ada di dalam diri saya, roh kudus ada di dalam setiap orang Kristen yang mau dipakai menjadi bejananya. Itu akan, pengurapan itu ada pada saya dan pada Anda. Dan pengurapan itu akan menjadi kita, menjadi manusia yang berbeda. Berbicara pengurapan itu bisa menjadi pemimpin, diurapi untuk menjadi pemimpin, diurapi untuk diberi hikmat, untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Sebagai pemimpin gereja, kalau orang diurapi menjadi pemimpin, menjadi gembala misalnya. Seperti Raja Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel. Maka pengurapan itu memampukan untuk menjadi pemimpin, pemirsa. Jadi sangat penting sekali untuk, ya saya jujur memang saya lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan penampilan saya. Dan memang belum kesempatan saja untuk saya, karena saya latar belakang dari perbankan dan dari dunia perhotelan, hotel industri. Jadi saya membuat video juga pada sekitar di awal tahun 2011 kurang lebih, itu ya tahun 2011 kalau tidak salah, pada tahun 2012. Itu saya masih bekerja di bank pada waktu itu. Saya bekerja sekitar enam tahun di dunia perbankan dan di dunia perhotelan sekitar tujuh tahun yang akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah lagi di bidang yang berbeda. Sekarang ini saya mengambil kuliah di Institut Leadership untuk teologi, mengambil teologi. Jadi, ya saya waktu itu karena terinspirasi oleh Tuhan, oleh roh kudus untuk membuat video-video. Jadi pembuatan video saya kalau Anda lihat dari awal, itu sangat luguh dan sangat, ya memang harus saya menjaga keluguhan itu. Jangan sampai, saya sudah pernah bikin video sebelumnya itu. Ngapain sih saya nampak di permukaan luar, penampakan luar, ganteng, berbibawa, pakai dasi. Ya kalau memang itu sudah waktu Tuhan ya saya mau, tapi saya tidak mau, itu apa namanya, saya lebih mengandalkan sesuatu yang luar. Saya mau sesuatu yang dari dalam terpancar ke luar. Saya berharap Anda menangkap apa yang saya maksudkan. Saya tidak mau, saya berdasi, saya kelihatan meyakinkan, tetapi tidak membawa dampak dalam pelayanan. Jadi, ya terima kasih sekali saya kepada salah satu penonton yang jujur kepada saya. Dan masukan yang sangat berarti buat saya, sehingga saya tidak lagi dalam video-video saya memakai kacamata di sini yang miring kacamatanya. Sebab di situ disebutkan, istri saya juga menegur memang ke saya. Kamu itu kalau jangan membiasakan pakai kacamata miring di dahi itu, jadi lucu, jadi kayak orang bodoh kata istri saya. Dia pakai bahasa Inggris karena istri saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Istri saya berbahasa kantonis, mandarin, dan bahasa Inggris. Jadi, dia berbahasa Inggris dengan saya dan dia katakan, jangan seperti itulah. Saya harus menurut, sebagai suami, para suami, saya dan Anda harus mulai mau mendengar istri dan saran dari istri. Jangan merasa kita suami itu selalu paling benar. Lebih sering istri itu benar dan harus kita dengar. Dan istri jangan sekali-kali, apalagi Anda hamba Tuhan yang berstatus penginjil, atau hamba Tuhan pendeta, jangan sekali-kali pandai bersandiwara. Di depan mimbar atau di hadapan jemaat, nampaknya begitu baik kepada istri. Tapi pada waktu tidak ada satu orang yang lain, tidak ada satupun orang lain, itu Anda bersikap kasar terhadap istri. Dan di atas ranjang, mohon maaf saya tidak mengomong porno, Anda sangat brutal di dalam seks, Anda dikuasai roh nafsu yang tidak pantas sebagai hamba Tuhan. Itu akan membuat Anda menjadi pemberitaan injil, tetapi Anda sendiri ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat mengerikan, saudara. Jadi, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya yakin saya ngomong seperti ini ada sesuatu yang ada ditegur melalui Tuhan melalui saya. Dan saya sangat bersyukur karena penonton-penonton saya diberkati Tuhan. Dan konteks saya ada yang menelpon melalui WhatsApp, saya berterima kasih, saya menghargai sekali. Dan mengalami terobosan, sekali lagi mengalami terobosan. Dan rohani mereka jadi semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selain daripada itu, tidak boleh mengatakan lebih daripada itu. Selain daripada itu, diberkati secara keuangan, lebih sehat kesehatan tubuhnya, secara emosionalnya juga diberkati. Jadi, diberkati secara dalam bangsa, physically, emotionally, and spiritually. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teruskan menonton video video saya. Saya membuat video tidak salah-salah. Walaupun memang penampilan saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, yang harus kebanyakan. Saya tidak menampilkan secara jujur-jurnya. Memang kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan hanya seperti ini terlebih dahulu. Saya belum ada kesempatan berbicara di depan ribuan orang secara langsung. Tapi memang puji syukur, puji Tuhan Yesus Kristus. Mulai ada yang menghubungi saya nanti kalau saya ke Indonesia, tolong khotbah di gereja saya. Saya mengucap syukur untuk semua itu dan biarlah itu waktu Tuhan. Yang jelas, kalau firman Tuhan harus kita pegang dan itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan itu, iya dan amin. Firman Tuhan berkata, kalau kamu setia dari perkara-perkara yang kecil, maka kamu akan diberi perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Mungkin Anda berpikir, Anda sekarang ini small potatoes, kentang kecil. Tapi kalau percayalah, kalau Anda setia dengan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, maka Anda akan menjadi kentang yang besar. Anda akan menerima pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu akan terus menerus dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Yang penting setia. Setia kepada panggilan Tuhan. Dan jangan hidup dalam kemunafikan. Saya kira itu yang saya yakin Tuhan mau sampaikan kepada para penonton. Sekali lagi, jangan lupa menonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dari permulaan saya membuat video yang mungkin sangat sederhana sekali. Mungkin di tempat Anda menonton video itu masih internetnya belum bagus. Caranya salah satunya adalah Anda mendownload video saya. Terus kemudian Anda bisa bikin playlist seperti para penonton di Malaysia. Mereka mendownload video saya. Mereka orang-orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Mereka mengerti bahasa Indonesia dan mereka diberkati Tuhan. Dan saya yakin yang ada di grup orang-orang Malaysia, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Semua orang-orang Malaysia yang ada di grup orang-orang Malaysia, Tuhan memberkati Anda. Berlimpah-limpah, Tuhan akan memakai Anda. Tuhan akan menjadikan Anda berkat bagi banyak orang. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga para penonton ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum mahasiswa. Baik yang Anda di Indonesia dan di luar negeri, tempat yang berbeda-beda. Ingat firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu janji Yesus. Bukan janji manusia, bukan janji saya. Maka kalau Anda mengutamakan Tuhan, lebih dari segala-segalanya. Jangan pernah Anda mengejar-ngejar harta dunia ini. Biarlah harta dunia itu yang akan mengejar-ngejar Anda. Dalam arti apa? Semua Anda akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Masmur 23 dikatakan bahwa, saya akan baca ya, saya akan baca. Mari kita buka di dalam Masmur 23. Masmur 23 Masmur 23 Masmur 23 Ayat yang kelima. Tapi Anda baca secara keseluruhan. Masmur pasal 23. Ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bisa katakan, pialaku penuh melimpah. My cup. Atau dalam kata lahir, cangkirku. Atau piala itu yang benar-benar piala. Atau sebenarnya dalam terjemahan yang sebenarnya itu. Cangkirku akan penuh melimpah. Kenapa sampai penuh melimpah? Kenapa penuh melimpah? Supaya sekitar Anda mendapatkan berkat yang Anda alami. Jadi Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira itu saja. Dengan video yang kurang dari 20 menit ini. Anda akan diberkati Tuhan dan terus maju di dalam kehidupan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah dari kota internasional Hong Kong. Saya mengucapkan terima kasih Anda sudah berlangganan di channel ini. Dan shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.